Intro Keluarga besar Polda NTT merayakan perpisahan mantan Kapolda NTT Irjen Pol Agung Sabar Santoso dengan bertempat di Mapolda NTT. Kegiatan perpisahan ini diwarnai suasana haru. Dalam rangkaian serah terima jabatan, mantan Kapolda NTT Irjen Pol Agung yang didampingi istrinya melakukan salaman kepada seluruh pejabat utama Polda NTT, Kapolres jajaran Polda NTT, dan Ibu-Ibu Bayangkari. Prosesi perpisahan ini diawali dengan upacara tradisi pedang pora dan musikalisasi puisi. Usai melakukan salaman, dalam prosesi ini Irjen Pol Agung Sabar Santoso secara spontan langsung diangkat dan dibawa para anggota Polri langsung ke mobil. Lalu selanjutnya para anggota Polri pun secara spontan mengangkat dan membawa Kapolda yang baru Irjen Pol Raja Erisman ke dalam Mapolda NTT, sekaligus diwarnai aksi goyang bersama. Kapolda NTT yang baru Irjen Pol Raja Erisman mengatakan di awal kepemimpinan sebagai Kapolda, pihak Polda NTT siap mengamankan momentum pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang, seperti Pilgub NTT dan 10 kabupaten di NTT yang menggelar pemilihan bupati. Pemimpinan ini, kita pesan bahwa polisi ini kan yang tidak ada, atau untuk salah satu, maka kesempatan, kalau politik kita harus siap untuk mengamankan cerita dan siapnya. Pemimpinan ini, kita pesan bahwa polisi ini tidak ada, mengapa mulanya termasuk lagi, tidak ada gunung. Ini jadi perhatian kita. Dan juga ada masalah, kita yang masih 51% dari kebutuhan, sebenarnya kita dikatakan di SP. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Selamat jalan, pahlawanku. Namun. Selamat jalan, pahlawanku.